Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas matriks bagian 2 dimana pada video sebelumnya kita telah membahas matriks di definisi notasi dan elemen juga kesamaan matriks Nah sekarang kita lanjutkan di matriks yang kedua Pertama kita bahas mengenai transpos matriks Transpos matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolom Transpos matriks A disimbulkan dengan A pangkat T atau A transpos Nah disini kita lihat ada matriks A memiliki kolom 3, 5 Dan kolom kedua negatif 1, 2 Nah dimana A transpos itu pada kolom 1 kita jadikan baris Jadi baris pertama itu 3, 5 dan baris kedua negatif 1, 2 Itu yang disebut antara pertukaran elemen baris dan kolom Nah pertukaran itu dinamakan dengan transpos matriks Kita ke contoh yang kedua yaitu B Kita lihat disini ada 3 kolom Nah berarti B transpos itu memiliki 3 baris Karena kolom di matriks B kita transpos menjadi baris di matriks B transpos Selanjutnya ada operasi-operasi matriks Yang pertama operasi penjumlahan dan pengurangan Dua buah matriks dapat dijumlahkan maupun dikurang Apabila memiliki ordo yang sama Kita lihat disini contoh matriks A dan matriks B Kita lihat A plus B itu sama dengan Elemen di A itu sama dengan Bersesuaian dengan elemen di E Maka A ditambahkan dengan E B ditambahkan dengan F C ditambahkan dengan G Dan D ditambahkan dengan H Begitupun sebaliknya pada pengurangan Disini ada contoh Kita memiliki matriks A Dan matriks B Matriks A plus B Dimana elemen-elemen yang sama itu 0 dengan 5 0 ditambahkan dengan 5 5 1 dengan negatif 4 Ditambahkan menjadi negatif 3 Dan seterusnya Bisa dilihat ya disini Jadi Pengurangan dan Pertambahan matriks itu Yang ordonya sama Karena Saat ordo sama Ada elemen-elemen yang bersesuaian Yang bisa ditambahkan atau dikurangkan Selanjutnya ada perkalian skalar terhadap matriks Nah suatu konstantaka Sering disebut dengan skalar Suatu matriks dikalikan dengan skalar disebut Perkalian skalar terhadap matriks Matriks AK atau KA Adalah suatu matriks yang diperoleh Dengan mengalihkan Setiap elemen dari matriks A Dengan skalar K Nah contohnya disini ada K K itu skalar Nah dan matriks A Dimana A, B, C, D Maka Perkalian skalar terhadap matriks K itu dikalikan dengan semua elemen Di dalam matriks A Maka menjadi KA, KB, KC, dan KD Contohnya Disini kita memiliki matriks A Tentukan 2A Negatif 1A Dan 1 per 2A Nah 2A itu 2 kali semua Elemen dalam A 2 kali 1 sama dengan 2 2 kali 4 sama dengan 8 2 kali 0 sama dengan 0 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4 Dan seterusnya kita lihat Jadi Skalar itu Misal Tentukan 2A Maka 2 itu merupakan skalarnya Dan A itu matriksnya Maka 2 dikalikan dengan Elemen-elemen yang ada pada matriks A Selanjutnya ada Perkalian antara matriks dan matriks Misalkan kita disini memiliki matriks A dan matriks B Dapat dikalikan jika banyak kolom pada matriks A Sama dengan banyak baris pada matriks B Nah kita lihat Contoh disini Banyak kolom pada matriks A itu kan 1, 2 Dan banyak baris pada matriks B itu 1, 2 Maka Matriks A dan matriks B dapat dikalikan Untuk perkaliannya Kita lakukan cara Baris 1 dikalikan dengan kolom 1 Itu hasilnya disimpan disini Baris 1, kolom 1 Dan baris 1, kolom 2 Disimpan di baris 1, kolom kedua Selanjutnya Kita lihat disini Baris 2, kolom 1 Tulis disini Baris 2, kolom 2 Kita tulis disini Nah maka hasilnya akan seperti ini Jadi Nah kita lihat disini ada contoh satu Misalkan kita memiliki matriks B dan matriks G Kita lihat disini Matriks B ini memiliki Dua kolom Dan matriks G ini memiliki Dua baris Maka Matriks B dan G dapat dikalikan Nah untuk perkaliannya Kita pakai cara yang tadi Baris 1 dikalikan dengan kolom 1 Baris 1 dikalikan dengan kolom 2 Baris 2 dikalikan dengan kolom 1 Dan baris 2 dikalikan dengan kolom 2 Nah selanjutnya Tinggal ditambah-tambahkan Hasilnya Yaitu ketemu Segini ya Selanjutnya kita ke contoh yang kedua Nah disini Ada matriks A dan matriks B Jadi kita lihat dulu syaratnya Bahwa kolom A harus sama dengan baris B Kita lihat kolom A itu ada 3 Kolom Dan B itu ada 3 baris Maka Kolom Matriks A dan matriks B dapat dikalikan Jangan terpacu pada Bu ini ordonya Beda Pak ini ordonya beda Ini bisa dikalikan atau tidak Nah Intinya Saat Matriks A Kolomnya sama dengan Baris pada matriks B Maka Dapat dikalikan Terima kasih Mungkin cukup sekian Untuk pembelajaran kali ini Jangan lupa Untuk membaca-baca buku di rumah Mempelajari yang telah dipelajari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati